selamat menikmati kemudian juga tak lupa kalian minta doa dari Umi dan Abi supaya senantiasa diberikan kebermanfaatan dan keberkahan ilmu kemudian juga kalian perbanyak sodakoh yang akan memudahkan kalian dalam segala jenis kesulitan sodakoh itu bukan nunggu sampai kalian kaya, tapi sodakoh lah maka kalian akan kaya, seperti itu ya jangan pelit bersodakoh, karena sebetulnya ketika bersodakoh itu kalian transaksinya sama Allah ketika kalian berbisnis kalian bisa saja ditipu orang lain karena kaitannya dengan manusia tapi ketika kalian bertransaksi dengan Allah, insya Allah tidak pernah mengingkari janji bahwa Allah akan membalas setiap sodakoh yang kita berikan dengan ikhlas seperti itu ya mbak ya kemudian pastikan sholat duha pastikan kalian beramal soli dan mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang bernilai ibadah begitu kan, hindari berbuat maksiat ya mbak ya, karena maksiat itu sesungguhnya akan membuat kita terhalang dari ilmu yang bermanfaat, kemudian juga akan mematikan hati begitu ya mbak ya dan juga akan menjerumuskan kita ke dalam dosa, dan juga menjadikan kita tidak berkah dunia dan akhirat, seperti itu ya mbak ya baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini ini kita akan membahas tentang kelengkapan tugas akhir nah inilah dia penampakan TA salah satu beberapa ya beberapa kakak-kakak kalian ini ada yang lebih tebal dari ini miliknya mbak wijah itu paling tebal masya Allah ya nah jadi setiap tahun itu pasti ada saja yang paling tebal biasanya mereka yang mengambil judul bahasa itu TA nya paling tebal masya Allah ya semangat luar biasa baik, kita akan mulai kelengkapan tugas akhir itu apa saja setelah kalian menulis sampai riwayat hidup maka apa lagi yang harus kalian lengkapi yuk kita mulai kalian harus buat cover kemudian moto kemudian persembahan kemudian lembar pernyataan kemudian lembar pengesahan kemudian kata pengantar kemudian daftar isi kemudian daftar tabel kemudian daftar gambar daftar diagram abstrak berbahasa Indonesia abstrak berbahasa Inggris dan lampiran-lampiran kalian langsung kaget ternyata masih banyak insya Allah sedikit ya 13 lagi kembali ke pola pikir kalau pikirnya sedikit insya Allah cepat kelar insya Allah ya yuk kita mulai isi judul nama penulis peruntukan logo sekolah nama sekolah alamat sekolah tahun terbit buatlah seperti ini ya nah ini gak usah pakai garis ini gak usah pakai garis buat seperti ini ingat kalau ada istilah asing dimiringkan pakai huruf kapital semua kemudian ini ada diajukannya nah oleh siapa namanya kemudian ada logo dan ada seperti ini ya bisa ya mudah ya cover ya dan jangan lupa nah masih ingat ya tepi-tepinya ya kesini 4 cm ke atas 4 kemudian ini 4 kemudian kesini 3 nah baik lagi ya moto hidup yang kita bisa yang hidup kita bisa diambil dari kutipan orang lain yang menurutmu memotivasi dan menginspirasi boleh 1 boleh 2 boleh 4 yang pasti ya tidak banyak-banyak ya cukup satu halaman saja seperti itu ya mana yang paling memotivasi kalian dibuat seperti ini ya baik kita lanjutkan berisi ungkapan untuk orang-orang yang berarti selama pengerjaan TA ini seperti ini nah atau boleh juga seperti ini jadi tuliskan orang-orang yang berada di sekitar kalian yang berarti dalam penuntasan TA ini ya pernyataan itu buat seperti ini bahwa kalian tidak menjiplak bahwa kalian tidak pelagiat makanya kenapa harus ada daftar pustaka dan catatan pustaka itu gunanya supaya kalian tidak menjiplak karya orang lain seperti itu jangan lupa tempelkan matrai ya nah lembar pengesahan tugas tulis dulu judul kalian kemudian nama kemudian nisen kemudian tanggalnya oke tanggal kemudian nanti dituliskan disetujui oleh siapa pemimping satunya pemimping duanya ketua yayasan dan kepala sekolah seperti ini nah lembar penguji ini nanti akan ditandatangani penguji ketika sidang maka kalian bisa menuliskan persis seperti ini ya itu berisi ungkapan syukur serta terima kasih kepada siapapun yang berperan dalam penuntasan TA nah jangan lupa ini kaidahnya SWT subhanahu wa ta'ala ini kalau tidak kalian tulis panjang subhanahu wa ta'ala maka tulisannya itu S kecil S kecil W kecil T kecil dikasih titik begitu ya mbak ya kemudian jangan lupa dimiringkan kalau ada istilah asing kemudian setelah titik 2 ini sudah betul pakai huruf kecil setelah titik 2 nah lalu kenapa ini kok pakai hurufnya besar begitu ya op kenapa kok ini pakai tulisannya besar karena dilanjutkan dengan nama orangnya kalau ada nama orangnya maka tulisannya awalnya besar kecuali kalau ini kecil ya nih ibu seperti ini bisa dipahami ya ini sampai tuntas nah ini ada titik 2 kan titik titik koma titik koma titik isi itu daftar yang ada dalam isi ta mulai dari cover ya buat seperti ini ya nah kemudian lanjut tiba pendahuluan dari latar belakang dan seterusnya diberi nomor supaya rapih kalian bisa pakai tab nah setelah bikin titik-titik pakai tab jadi supaya kalian rapih penulisannya ya daftar tabel itu berisi daftar tabel dan halaman yang dibuat dalam ta apabila ada tabel maka dituliskan tabelnya ada harus ada kodenya di atas tabelnya tabel 2.1 angka depan ini adalah dia berada di bab mana dan ini urutan tabel keberapa misalnya dia kita lihat 4.4 berarti dia ada di bab 4 ini adalah tabel yang keempat misalnya 3.6 ini ada di bab 3 tabel yang ke 6 seperti itu hanya dia dipisah daftarnya ada daftar gambar ada daftar tabel nah seharusnya ini diberikan nomor halamannya disini ya sama seperti yang tadi juga harusnya diberi nomor tabel dan apa namanya seperti tabel dan gambar nah nanti dituliskan juga seperti itu ya abstrak itu intinya adalah inti dari setiap bab tugas akhir menggunakan bahasa Indonesia dengan satu spasi ini dibuatnya satu spasi kalian buat inti-intinya dari bab 1 apa intinya bab 2 apa intinya bab 2 tidak usah bab 1 apa intinya bab 3 3 apa intinya bab 4 apa intinya seperti itu jadi tinggal dipindahkan ke sini seperti ini ini tulis nama dulu nama kalian dulu judul kemudian ada kata kuncinya kata kuncinya itu terdiri dari materinya apa kemudian apa namanya model pembelajarannya kalau kalian berarti medianya apa seperti itu bisa dipahami ya nah setelah dibuat bahasa Indonesia kalian lanjut buat bahasa Inggrisnya nah kalian terjemahkan bahasa Inggrisnya dari bahasa Indonesia yang tadi seperti ini nah ini yang ketinggalan apa coba namanya Febriani nya disini ketinggalan nah lampiran-lampiran nah yang terakhir lampiran-lampiran itu berisi surat izin penelitian surat bukti penelitian bukti fisik nilai dan kuisioner foto bukti penelitian kemudian sisipkan logo seperti ini pakai kertas yang berwarna pada setiap sekat-sekatnya bab 1 sekat kemudian cover habis itu disekat kemudian juga moto disekat jadi semua pakai sekat seperti ini yang ada logonya baik ya paham ya nah Alhamdulillah tugas akhirmu telah setuntas jadilah bermanfaat untuk banyak orang semoga lelahmu menjadi pahala jariah sebagai bekal menuju janah Masya Allah Ibu ucapkan jazakumul selamat anak-anak ibu solihah semoga Allah menggantikan lelah kalian dengan segala keberkahan hidup dunia dan akhirat semoga bermanfaat semua yang kalian lakukan dalam penuntasan TA ini ya mbak ya sehingga setiap keringat pikiran begitu ya tenaga yang kalian keluarkan semuanya bernilai ibadah baik demikian yang dapat ibu sampaikan mohon maaf jazakumul insyaallah pada semester berikutnya kita akan mulai sidang hasil dari TA kalian jazakumul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati